Pemirsa Kakor Lantas Polri, Irjen Royke Lumowa mengecek tanjakan curam ke Ali Kenteng di Ruastol Funksional Salatiga Kertasura. Nah, kalau tadi kan next beda. Nah, ini Irjen Royke juga membuktikan bahwa tanjakan itu tidak aman untuk digunakan. Ya, ini menepis ya kondisi yang kemarin sempat viral dikarenakan katanya 57 derajat. Padahal tanjakannya ini memang masih di bawah 10 derajat pemirsa, jadi sekitar 7 sampai 10 derajat. Dan ini juga sudah dikonfirmasi juga oleh Kemen Hub, kemudian juga oleh PUPR ya. Dan memang sempat ini viral ya, diisukan memiliki masalah dengan soal kemiringan derajatnya tadi. Ya, tapi ternyata juga cara mengeceknya juga ini tidak apa ya, tidak biasa. Ternyata pakai sepeda juga. Jadi kalau naik sepeda saja lah bisa sampai ke puncak, berarti kan naik mobil juga bisa harusnya. Benar. Ya, ini Anda bisa lihat di sini pemirsa untuk membuktikan bahwa jalur darurat jembatan Kali Kenteng ini aman dilalui kendaraan. Kakor Lantas Polri, Irjen Royke Lumowa menjajalnya dengan menggendarai sepeda lipat. Jadi ini adalah sepeda lipat ya. Dan Irjen Royke pun sukses melintasinya. Dan sebelumnya sempat terdengar kabar ada mobil yang tidak kuat menanjak di Kali Kenteng. Royke menuturkan mobil Matic itu memasang gigi dan tidak mengganti personeling untuk menanjak. Ini artinya untuk para pemudik sebaiknya mengenali jalur yang akan dilewati dan memperhatikan juga kemampuan kendaraan mereka. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus, 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 Terus. Bota, Bota, Bota. Bota. Luar biasa. Ayo, Pak, semangat. Kiri, dikit, kiri, dikit. Kiri, kiri, kiri. Kiri. Dia masih kuat, dia masih haun. Kiri, 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 kiri selamat menikmati